Menindak lanjuti aksi demonstrasi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Icah memerangin beberapa waktu lalu. Kemerintah merangin akhirnya mengeluarkan surat edaran terhadap pemilik usaha hotel, perumah makan, salon, panti pijat, dan karaoke. Dimana dalam surat edaran tersebut, tempat mimpuran karaoke dilarang penuh, melakukan aktivitas selama bulan suci Ramadan, dalam artian tutup 24 jam. Sementara salon dan panti pijat masih dibolehkan buka hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan rumah makan, penkap juga mengeluarkan maklumat di lara keras buka pada siang hari. Untuk memastikan tidak ada tempat usaha yang melanggar edaran ini, Satol PP diminta melakukan patroli. Sekte meminta semua pihak mematuhi surat edaran ini, dengan menghormati umat muslim yang melakukan ibadah puasa. Rumah makan, itu dilarang keras untuk melaksanakan aktivitas jual-beli atau membuka warung seperti yang biasa di siang hari. Untuk karaoke dan pati pijat, itu kita tutup selama bulan Ramadan, tidak ada aktivitas. 24 jam. 24 jam. Kalau dulu kita mulai jam 1, boleh toh. Kalau tahun lalu kan kita sampai jam 1, sekarang tidak kita tutup sama sekali. Lid Hidayat, Jambi TV